Intro Turun pada saat kita mengembuskan, mengeluarkan nafas gitu ya. Tapi pada saat kita mengembuskan nafas, bahu kita tetap diam, kita sudah pakai pernafasan perut. Baiklah, bagaimana cara kita menggunakan pernafasan perut? Silahkan tangannya pegang perut masing-masing, ya. Pegang perut masing-masing, rasakan kembang kempis perutnya. Karena kalau perut kita tidak kembang kempis, kita nafasnya pakai dada itu berarti. Gitu ya. Dan nanti pada saat dihembuskan, silahkan teman-teman boleh mengeluarkan suara. Sampai habis. Jangan di... Hah! Tapi dihembuskan pelan-pelan ya. Siap? Baiklah ya. Kita coba ambil nafas dulu. Perhatikan, rasakan perutnya ya. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Hembuskan. Hah! Habis. Begitu ya. Pada saat kita mengeluarkan nafas, tidak selalu harus haa. Boleh teman-teman dengan shh. Selama sering kita melakukan itu, kita akan bisa menghasilkan suara kita bulat. Apalagi kalau kita dengan tembok. Memantul. Itu bisa. Rutin setiap pagi, olah nafas, ini juga menjadi salah satu cara kita untuk bisa memperpanjang nafas. Seorang pemateri ketika bicara di radio, kita butuh nafas yang baik. Jangan sampai ngos-ngosan. Jangan sampai terlihat kita mengambil nafas. Karena mikrofon di studio, radio itu sangat sensitif. Setiap hembusan nafas itu terdengar. Gitu ya. Baik. Sekarang, kita mulai kepada olah vokal. Dengan artikulasi. A, I, U, E, O. Silahkan teman-teman mengikuti saya. A, I, U, E, O. Dibuka mulutnya. Kenapa dibuka mulutnya? Karena kalau ditutup mulutnya jadinya gini. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Rasakan aja. Ketika mulutnya tidak dibuka, Anda berbicara dengan rekan Anda sebelah. Nggak jelas pasti, kan? Ya, seperti-sekerja kalau saya bicara tidak dibuka, apakah teman-teman juga memahami saya? Saya yakin teman-teman tidak akan memahami. Karena saya nggak buka mulut. Jadi pentingnya artikulasi. Apalagi saya pakai masker. Kalau pakai masker, itu menjadi the new normal besok. Kita bicara pakai masker supaya dropletnya nggak kemana-mana. Apalagi tambah pakai masker. Kita butuh effort mulut kita kebuka. Udah pakai masker, ngomongnya nggak jelas. Nggak nyampe ntar pesan utamanya. Oke. Kita coba berlatih seberikutnya. Ini saya coba share screen dulu. Nah, sudah lihat ya. A, I, O, E, O. Oke. Nanti teman-teman mengikuti dengan nada yang begini. Ambil nafas. Satu kali hembusan nafas ya. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Satu kali nafas. Oke. Kita coba ya sama-sama ya. Boleh dong suaranya di-unmute semuanya biar terdengar. Boleh ya, Mbak Rani? Boleh, boleh, Mbak. Yuk. Silahkan. Tentang, tentang, ya. 16.75. Oke. Kita coba ya. Ambil nafas. Boleh, mi. Eh, apa? Ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu. Terus, dan. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Gitu ya. Oke. Kita coba dulu sama-sama yuk. Ambil nafas. Tidak. Tiga, dua, satu. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. 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 dengan A-I-U-E-O dibuka mulutnya ya A-I-U-E-O jadi begini ambil nafas A-I-U-E-O 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 di balik jadinya di sini di layar A-I-U-E-O 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 dan nafas A-I-U-E-O 1, 2, 3 A-I-U-E-O 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 ini adalah salah satu cara kita berlaku artikulasi boleh dianggir lagi mohon maaf Mbak Rani boleh dianggir semuanya terima kasih ini bisa diganti menjadi babi bube bobe bubi babi bube bobe bubi atau diganti dengan ta ti tu kita butuh latihan T D T D P ini buat berlatih ini adalah latihan olah vokal sekarang bagaimana kita bisa memilih diksi atau kata ini juga penting banget teman-teman memilih diksi atau kata-kata Kata-kata yang sering diucapkan adalah oleh karena itu, untuk itu, karena, baiklah, oke Ya, bagaimana cara menghilangkan kata-kata yang sering kita lakukan Biasanya saya melakukan menulis pakai sticky note Saya tulis kata-katanya sering saya pakai ketika saya siaran Ya, lalu saya kasih tanda silang pakai sepidol merah, begitu Saya taruh di depan saya Lakukan selama berulang-ulang, lama-lama jadi kebiasaan Karena kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang itu kan akan jadi habit Kita butuh juga melakukan kebiasaan positif ketika kita berbicara Oke, ini teman-teman adalah salah satu tips aja Kalau jadi narasumber nanti kalau lagi grogi Ini dia, tarik pernafasan Teman-teman bisa melatih, kalau merasa pernafasannya pendek, belum oke, belum stabil Bisa berlatih dengan lilin Lilin dinyalain, kalau kita buat jarak sampai, pertama jalan satu meter lah ya Jaraknya dekat dulu dengan hembusan nafas, lilinnya mati nggak? Lalu kita mundur lagi, mundur lagi terus sampai setengah meter kali ya Bisa begitu, nanti bisa dicoba di rumah, sambil bersuara pastinya Kemudian, ini dia, teknik vokal Tadi kan saya bilang, ada kebiasaan buruk, kadang-kadang kita menghilangkan kata-kata penting Maaf, huruf-huruf Contoh, ada saya pernah menjadi seorang peserta dalam sebuah seminar Terus MC-nya, MC-nya itu ngomong, maksudnya akuntan Tapi karena ada huruf yang tidak jelas, lalu MC-nya mengucapkan Baik, hadirin semuanya, saat ini kita akan berbincang bersama seorang angkutan Bukan akuntan, tapi angkutan Sontak audiens tertawa semuanya Bahkan itu bukan saja terjadi secara offline ya Di televisi Di televisi Seorang presenter salah satu televisi menyatakan Mau bilang bismet Kalau nggak salah gitu live gitu ya Mau ngomong apa ya, saya lupa gitu Keliru Karena apa? Ada kata-kata yang tidak jelas, huruf yang tidak jelas diuncapkan Ini penting banget teknik artikulasi Kayak korpri Boleh teman-teman berlatih Walaupun unmute ya Sambil mulutnya komat kamit Korpri Institusi Konstitusional Strukturisasi Ini kan huruf-huruf yang susah Kalau seorang pejabat pemerintah Ketika dia harus bersiaran di radio Dia harus mengedukasi masyarakat Atau dia menyampaikan atau mensosialisasikan sebuah perda Kata-kata ini kan sering banget Institusional Jangan sampai kelibet Itu titional Sebagai copy Nah, ada lagi pertanyaan nih teman-teman Mungkin ada di antara teman-teman yang cadel Nggak bisa bilang error Jangan khawatir Jangan minder Terus nggak mau bicara Itu bisa diselamurkan Kalau bahasa Indonesia itu bisa di Bisa di asah Bisa dikasih trik-triknya Supaya tidak terlalu jelas cadelnya Bisa kok Oke, ini teknik vokal Kemudian berlatih Artikulasi dengan cara Seperti kita tadi ya Membaca dengan suara dikeraskan Membaca dengan timer waktu Nah, contoh ini teman-teman Boleh? Siapa yang berani mencoba? Siapa yang berani mencoba? Boleh, Mbak Rani? Oke, ayo teman-teman Silahkan 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 Iya Ini di kolom chatnya Siapa yang akan mencoba? Ini adalah Waktu yang sangat berharga ya Bagi teman-teman yang Mau langsung dikoreksi sama Mbak Irina Silahkan Ada yang raise hand Oke, sebentar saya lihat yang raise hand Iya Silahkan Bambang ya Sama Mbak Nuri Silahkan Mas Bambang Untuk mencoba Di unmute sendiri Mas Ya Monggo silahkan Mas Bambang Masih macet Macet boleh Mbak Nuri dulu Terlebih dahulu Silahkan Mbak Nuri Iya Mbak Rani Terima kasih Iya Kemana, kenapa, mengapa Kepala diparut, kelapa digaruk Satu ribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu Kemana, kenapa, mengapa Kepala diparut, kelapa digaruk Satu ribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu Mbak Nuri Halo Mbak Nuri Mbak Nuri boleh Pilih Pilih satu Satu kalimat yang mana Yang mau dibaca Sorry, sorry Pilih satu kalimat Yang mau dibaca yang mana Pak Arut, kelapa digaruk Oke Ucapkan itu Selama satu kali pernafasan Kemudian dengan cepat ya Oke Saya mau lihat ekspresi yang Mbak Nuri Oke, mana Mbak Nuri Oke Pilihnya gak tempat Mbak Nuri Mbak Nuri masih Masih ini dia Masih Oke Silahkan Silahkan Kelapa diparut Kepala digaruk Mana kita di teknya ya Mbak Irina Kenapa Teknya mana ya Oh boleh ditulis Boleh ditulis Kelapa diparut Kelapa diparut Kepala digaruk Kepala digaruk Ya Jangan dibarik ya Mbak Oke Ya silahkan Mbak Nuri Terkali-kali yang Mbak Irina ya Kelapa diparut kepala digaruk 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 Oke Baik luar biasa Terima kasih Mbak Nuri Ya ada lagi Terima kasih Mbak Nuri Ada yang lagi mau mencoba Lebih cepat lagi speednya Siapa yang berani mencoba tantangan ini Ini salah satu cara kita Belajar artikulasi Seperti bermain ya Tetapi ini bisa melatih artikulasi kita Silahkan Ada yang mau mencoba Tadi Pak Bambang sudah bisa Mas Bambang Silahkan Oke Silahkan Mas Bambang Perlu saya share Ini ya Pak Bambang mana Pak Bambang Atau Pak Bambang kayaknya masih kendala itu Oke Veronica silahkan Mbak Veronica Handayani Oke Boleh Saya Halo Silahkan Warina Halo silahkan Boleh dibuka dong videonya Boleh dibuka videonya Iya Iya Oke Sip Keren Pilih kalimat yang mana Saya coba Saya coba screen lagi ya Nih Yang mana Kemana Kenapa Mengapa Atau 1.000 2.000 3.000 4.000 4.000 Kemana Kenapa Mengapa Kemana Sebentar Yang mana Atau 1.000 2.000 3.000 4.000 4.000 Biru Gak boleh dibaca ya Harus ingat ya Baca juga boleh kok Gak apa-apa Saya Kalimat atas aja Kalimat atas Oke Satu kali hembusan nafas ya Dengan cepat ya Satu kali hembusan nafas Oke Siapa Tarik nafas Mulai Kemana Kenapa Mengapa Kemana Kenapa Mengapa Selesai Oke Terima kasih Mbak Fero Mbak Fero Sudah pernah siaran di radio Belum 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 Baca puisi aja biasanya sekarang Baca puisi itu juga keren loh Bisa tuh buat podcast Bisa ngomong sendiri juga Bisa jadi inspirasi buat teman-teman ya Oke Terima kasih Mbak Fero Baik teman-teman Ya ini berlatih Jadi banyak kata-kata yang bisa kita temui Ada jahe panas Apa-apa gitu Ada lagi Ular melingkar-lingkar di atas padang Itu hanya untuk melatih artikulasi kita Lalu apa lagi yang harus kita latih Selain olah vokal Ada lagi teman-teman Nah ini dia Ada video Yang sedang dilihat oleh teman-teman Boleh diikuti ya Boleh diikuti bagaimana kita melatih Otot-otot di bulut kita Oke kita coba play ya Oh sebentar Kok dia belum mau play ya Hmm Oke Oke Silahkan diikuti Tanpa musik ini memang Silahkan diikuti gerakannya Selamat menikmati Ini adalah gerakan untuk melatih otot-otot di sekitar mulut kita dan juga lidah kita. Ini juga penting loh. Oke, baik teman-teman. Sudah lihat tadi ya. Tetangga ketawa semua, Mbak. Itu adalah gerakan-gerakan. Nah, ini adalah salah satu cara juga ketika kita sedang bad mood. Biasanya ketika kita lagi siaran atau mungkin jadi pemateri, nggak usah malu. Itu memang awalnya kita juga malu gitu ya. Ih, ngapain sih gitu ya? Ih, ngapain sih? Ternyata itu punya efek. Kayak menjulurkan lidah, di mana lidah kita ketika kita berbicara, lancar gitu ya. Bahkan mungkin bukan jadi pemateri di radio aja ya. Ketika kita nanti sedang menjadi pemateri di offline, begitu ketemu dengan banyak audiens. Supaya nggak belibet ini kita butuh untuk senam wajah kita ya. Oke, itu sedikit tadi tentang variasi bagaimana kita bisa melakukan olah mulut gitu. Lalu sekarang, menjadi seorang pemateri di radio untuk memberikan energi positif atau mungkin menjadi penyeru kebaikan, kita juga butuh improvisasi, teman-teman. Kadang-kadang ada trouble di studio. Yang harusnya ada lagu yang naik, atau mungkin iklannya muncul, tapi tiba-tiba trouble. Atau tiba-tiba yang harusnya durasinya hanya 30 menit, jadi bertambah jadi 50 menit. Kita butuh improvisasi. Kemudian, bagaimana kita bisa berbicara secara normal? Ini juga ada teman-teman, kalau teman-teman mau belajar, bagaimana kita bisa membaca kata-perkata. Karena setiap orang beda-beda. Ada yang dia speednya pelan, ada yang ngomongnya seperti ini. Improvisasi dan kecepatan berbicara perlu dilatih. Ada juga orang yang bawaannya kalau ngomong cepat. Improvisasi dan kecepatan itu perlu dilatih. Ada juga orang yang ngomongnya nunak-nunu. Improvisasi, kecepatan, berbicara, perlu dilatih. Ada yang seperti itu juga. Ini kita harus belajar, sehingga bagaimana cara membacanya, mari sama-sama kita baca keras-keras. Jadi kalau baca koran, baca pesan di WA, baca pesan di grup, jangan dalam hati. Kalau dalam hati itu cenderung kita mengabaikan titik, koma, dan tanda baca yang lain. Jadi kita harus belajar keras-keras gitu ya. Apalagi tadi tuh, mungkin diadaan teman-teman ada yang punya baby, ada yang punya bayi, ada yang punya anak-anak balita. Nggak sadar loh, kita bisa ngajakin mereka latihan, adek! Padahal kita sedang berlatih itu. Berlatih untuk membiasakan mulut kita bilang, Seperti itu. Atau storytelling, itu sama anak-anak kita juga bisa tuh sambil ngobrol, tanpa sadar kita juga melatih dan menambah kosa kata. Nah, ya. Jadi terlihat dalam hidup itu memang penuh dengan pembelajaran. Latihan intonasi. Nah ini dia, latihan intonasi. Hati-hati. Karena radio itu kekuatannya adalah audio, dan pendengar kita tuh selalu mobile, hati-hati, ini sangat berpengaruh. Apalagi kalau Anda bekerja di sebuah station radio yang news, berita. Atau Anda sebagai seorang pemateri yang formal. Salah kata bisa artinya beda loh. Misalnya, ada es teh manis. Kita bacanya adalah es teh, es teh manis. Mas, motaboti minum apa? Es teh sayang. Es teh manis. Kan gitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah, kalau dia jawabnya, es teh manis. Es teh manis. Pesan apa? Es teh manis ya. Es teh manis. Pakai gula gitu ya. Itu contoh-contoh kalau kita latihan intonasi. Ada banyak kata sih teman-teman. Nah ini dia. Latihan volume suara. Tadi kan saya sempat bilang, volume itu perlu dinaikkan, perlu diayun, perlu dijeda, perlu dipelankan. Itu kekuatan di radio seperti itu. Seperti misalnya nih, ada kata, saya boleh minta tolong Mbak Rani? Siapa yang mau mencoba ini? Boleh? Yuk. Biar yang berlatih teman-teman. Siapa yang mau mencoba? Silakan. Tadi sudah ada sih beberapa yang di kolom chat, ingin saya nanya, yang tertangkap oleh saya, Pak Muhammad Amon. Ya. Silakan. Silakan. Silakan Bapak mana boleh saya? Unmute. Unmute dulu. Silakan. Ucapkan volume ini dengan semakin keras. Contohnya misalnya gini. Siapa yang tertawa sendiri di sana? Siapa yang tertawa sendiri di sana? Siapa yang tertawa sendiri di sana? Silakan. Dengan volume yang berbeda. Dari volume yang paling rendah. Silakan Pak Muhammad ya. Pak Muhammad. Ya. Silakan Bapak. Pak. Oke. Silakan Pak. Atau saya coba cari lagi. Mbak Irina ya. Boleh. Boleh. Siapa yang mau mencoba? Ini banyak loh teman-teman. Boleh rise hand. Atau boleh juga di chat. Ya. Kita mencoba. Tadi soalnya pertanyaannya banyak banget. Gimana sih? Bisa suaranya keren kan Mbak Irina? Nah. Ayo sekarang. Kalau memang ingin seperti Mbak Irina. Suaranya keren. empuk. Yuk sekarang silakan teman-teman mencobanya. Siapa yang tertawa sendiri di sana? Oke. Silakan Pak Babang. Lagi Pak Babang. Siapa yang tertawa sendiri di sana? Oke. Tambahkan lagi. Siapa yang tertawa sendiri di sana ya? Paling keras? Siapa yang tertawa sendiri di sana? Oke. Baik ya. Nanti kita sama-sama berlatih ya Bapak ya. Suara sudah keras. Ada power. Tinggal berlatih intonasi. Ada yang diayun dan ada yang ditinggikan. Kalau sekarang sebaliknya. Makin lama makin pelan. Boleh Pak dicoba? Kamu betul-betul hebat. Siapa yang tertawa sendiri di sana? Badis kedua Pak. Badis kedua. Siapa yang tertawa sendiri di sana? Oke. Siapa yang tertawa sendiri di sana? Sip. Keren. Siapa yang tertawa sendiri di sana? Baik. Baik. Terima kasih Pak Bapak. Sudah mencoba. Ini Mbak Ratna ini. Mbak Ratna silahkan mencoba. Boleh. Silahkan. Rangasaridewi. Silahkan Mbak. Bismillahirrohmanirrohim. Siapa yang tertawa sendiri di sana? 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 Kurang kecil. Oke. Mbak Ratna. Mbak Ratna juga pernah siaran di radio? Siaran di kelas. Wess. Ngajar, baby. Cikgu, cikgu, cikgu. Iya, ngajar murid kecil-kecil. Mbak Ratna. Ya, pemuridah kecil-kecil juga tetap harus pakai volume ini, kan? Sekarang dicoba yang kedua, Mbak. Suaranya makin lama, makin pelan. Oh. Kamu betul-betul hebat. 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 Oke. Oke. Tepuk tangan virtual dong buat Mbak Ratna dan Mas Pak. Baik, terima kasih banyak ya. Sudah mencoba. Oh, ada yang mau coba lagi Mbak Erin? Masih bisa? Boleh. Boleh, boleh. Sekarang silahkan mencoba lagi dengan kalimat, sekarang tempo. Tadi kan volume. Ya. Tetap ada di screen. Sudah lihat. Siapa yang mau mencoba? Sekarang tempo. Jadi, kita akan belajar tentang temponya cepat atau lambat. Nah, mari kita latihan sama-sama. Siapa yang mau coba? Silahkan, Mbak Rani. Ini ada dari Mas Arief ini. Silahkan. Mas Arief mau coba yang bawah. Oke, silahkan Mas Arief. Ya. Mas Arief. Halo. Silahkan di unmute, Mas. Ya, silahkan Mas. Silahkan. Kalimatnya, tampak di depan Mas Arief aja. Latihan tempo, Mas. Jadi, sekarang kita latihan untuk membaca. Tadi kan volume. Keras dan pelan. Ya. Sekarang tempo. Jadi, cepat atau lambat. Contohnya, misalnya kita baca secara lambat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.